Intro Bismillahirrahmanirrahim Mengenai tajuk ini hak tetangga dan berwasiat kepada tetangga juga ya Pertanyaannya Pak Ustadz bila sebatas mana Artinya bolehkah memenuhi keperluan hajat orang yang di luar agama kita Misalnya di kantor ada orang non-muslim kemudian dia wafat meninggal Sebatas mana kita boleh dibolehkan juga santunan Terima kasih Pak Ustadz Baik Kalau tetangga kita non-muslim sebatas mana kita boleh berbuat baik pada tetangga Nah ini sebenarnya ada hadis cuma hadisnya itu Hadisnya riwayatnya Al-Bazzar Juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fiddu'afa Wal-Khara'iti Fima Karimil Akhlaq Ini hadis ada wadda'nya ada pemalsunya Dibilang hadis palsu Cuma maknanya itu benar Pak Maknanya benar Jadi anggaplah bukan hadis sebuah apa Sebuah prinsip aja Al-Jironu Salasa Tetangga itu tiga Jenis tetangga ada tiga Yang pertama Jarun Lahu Salasu Hukukin Hakkul Jari wa Hakkul Qurbati wa Hakkul Islam Ada tetangga yang memiliki tiga hak Yang pertama hak bertetangga Yang kedua hak kekerabatan Yang ketiga hak sebagai sesama muslim Itu adalah tetangga kita Saudara kita seagama Kayak saya bertetangga sama mertua saya Iya kan Keluarga Muslim Tetangga pula Pintu saya sama mertua saya itu dua jengkal Pak Dua jengkal Rumahnya nyatu Iya Ini berarti punya tiga hak Hak tetangga Hak keluarga Hak sesama Islam Kemudian Wajarun Lahu Hakkon Hakkul Jari wa Hakkul Islam Tetangga Punya dua hak Hak tetangga Dan hak Islam Ini tetangga-tetangga yang lain Tetangga kanan saya Depan saya Samping agak moco Kiri gitu Agak moco kanan Itu punya hak tetangga Dan sesama Muslim Kemudian Wajarun Lahu Hakkul Jiwar Ada satu tetangga yang memiliki satu hak saja Apa itu Al-Mushriku Min Ahlil Kitab Orang-orang musyrik dari kalangan ahli Kita Tetangga kita Orang Nasrani Orang Yahudi Atau apa Yang orang kafir lah Tapi tetangga kita Orangnya baik Gak memusuhi kita Ya kita ibadah gak diganggu Ngobrol juga enak saja Biasa tetangga Gak terus apa Punya rencana untuk memurtatkan kita Dan keluarga kita Enggak Saling bener-bener lakum Dinukum Waliyadin hidup dalam payung Bineka Tunggal Ika NKRI Udah setelah menghormati Agama dan kepercayaan Masing-masing Dia meninggal Boleh gak kita bertakziah Boleh Boleh kita mengucapkan bela sungkawa Boleh Cuma bela sungkawanya Udah pernah dibahas ini Kalau gak salah Dibedakan Kalau yang meninggal Orang non-muslim Kita gak boleh mendoakan Semoga dia diterima Di sisi Allah Ta'ala Ditempatkan di surga Gak seperti itu Karena orang non-muslim Dalam keyakinan kita Pasti tidak masuk Surga Itu Quran Yang bilang Innaladzi'na kafaru Min ahlil kitabi Wal musyriki Nafi nari jahannam Akhalidina fiha Sungguhnya orang-orang kafir Baik musyrik Atau ahli kitab Di neraka jahannam Kekal selama-lamanya mereka Tapi kita ketika bertakziah Mengucapkan bela sungkawa Mengucapkan Menggunakan narasi-narasi Yang tidak ada kalimat Semoga masuk surga Semoga diampuni Allah Tapi tetap kalimat yang Yang baik Semoga kalian sabar Semoga Allah beri ganti Yang lebih baik Dari meninggal Gitu Itu boleh seperti itu Semoga Tuhan menyayangi kalian Allah menyayangi kalian Masih hidup kan Boleh kan gitu Kalau udah mati Maka gak boleh Nah itu kalau meninggal Kalau kita diundang Walimahan oleh tetangga non-muslim Boleh Boleh Pak Datang Kalau limanya Datang Makan Makan Kalau Nasrani Atau Yahudi Kita disuguin Selameng disuguin Ayam Entok Bebek Sapi Kambing Halal Gak usah nanya Kamu nyembelihnya bagaimana Gak usah nanya Makan Makan Banyak orang pandang kan Rata-rata muslim Udah Halal Gitu Atau yang masak Pak Fulan Bu Fulanah Orang Islam Makan Makan Kalau udah jelas Seperti itu Kapan gak boleh makan Kalau ada suguan Komer Jangan diminum Komernya Disuguin Komer Mungkin disona Komer Halal Mungkin Saya kan gak tau Ya mungkin Biasa Komer Bilang Saya mau Seprit Saja Atau Saya mau Pokari Atau Saya mau Aqua Saja Teh Atau Gahwah Kopi Kopi Saja Tetap Tetangga kita Disuruh Berbuat Baik Orang sakit Ada anak Yahudi Sakit Rasul Datang Nengok Rasul Diundang Orang-orang Yahudi Untuk Makan Datang Rasul Jadi Tetangga kita Meskipun Orang Kafir Selama gak Musuhi Kita Enggak Memerangi Kita Sama-sama Menghormati Disuruh Berbuat Baik Dia Ngasih Hadiah Kita Terima Kita Juga Ngasih Hadiah Dihindari Saja Terima Hadiah Atau Beri Hadiah Ketika Pelaksanaan Atau Acara-acara Seremoni Keagamaan Hindari Itu Saja Dijelaskan Kepada Mereka Mohon Maaf Di Kami Ada Masalah Ada Masalah Kalau Memberi Hadiah Saat Kalian Apa Namanya Hari Raya Ada Masalah Sebagian Ulama Kami Mempermasalahkan Jadi Sebaiknya Saya Menjaga Agama Saya Kamu Menjaga Agama Kalau Ngasih Hadiah Saya Jangan Pas Momen Lebaran Kalian Saya Juga Enggak Ngasih Pas Momen Lebaran Bukan Berarti Saya Enggak Cinta Kalian Tetap Sama Sebagai Saudara Satu Bangsa Satu Manusia Gitu Kami Ngasihnya Enggak Pas Momen Lebaran Dipahamkan Insyaallah Kalau Diajak Pemahaman Insyaallah Paham Biasa Saja Wallah Wallah Gitu Pak Nyumbang Iya Enggak Masalah Bundang Terus Kita Nyumbang Pak Teguh Perkoso Teguh Perkoso Teguh Boleh 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 Ada orang Meninggal Orang Muslim Meninggal Kita Datang Ngasih Uang Buka Gitu Ya Ngasih Uang Duka Boleh Boleh Gak Masalah Gak Ada Larangan Iya Ada Lagi